Halo semuanya, kembali lagi di Seria Sata Latri Surabaya Jangan lupa untuk klik subscribe channel kami Sebelum melihat cara pemasangan juga review Dari lampu gantung terbaru dari kita Jadi ini semua adalah Bagian-bagian dari lampu gantung yang kita dapat Seperti yang kalian lihat Kacanya ini unik banget ya Karena ada kayak hiasannya gitu Dan kacanya sendiri tuh Dibentuk seakan-akan Seperti kelopak bunga Cantik banget Lampu ini cocok banget Untuk diletakkan di ruang tamu kalian Nah pertama-tama Cara pemasangannya adalah kita melepas Baut dulu dari Cabangnya Jadi ada 5 tangkai cabang Dari lampu gantung ini Setelah itu kita masukkan Cabangnya ini Yang ada kabelnya itu Ke Kap yang ada lubangnya 5 Selanjutnya kita pasangkan kembali Bautnya Ke bagian cabangnya tadi Ini semua bisa dilakukan dengan tangan Tapi kalau kalian mau lebih rapat Mau lebih seret Bisa digunakan kunci Lakukan hal yang sama kepada 4 cabang 4 cabang lainnya Nah ini jadi cara pemasangnya Super-super mudah ya guys Dan kalau tadi bisa kalian pasang sendiri Dengan panduan Dari youtube channel kami Surya Sakti Elektrik Kalian bisa beli produk ini Di Tokopedia Atau di Shopee Surya Sakti Elektrik Atau hubungi kami Juga melalui WhatsApp Yang ada di sini Nah Lampu ini Bener-bener cocok banget Untuk digunakan di Ruang tamu Kemudian ruang makan Teras Ruang keluarga Maupun gamat tidur Jadi ukurannya itu Gak terlalu kecil Ukurannya itu Diameter 50 cm guys Dimana cukup besar Dan karena kelopaknya itu Bukanya cukup lebar Jadi otomatis Cahenya itu Nyebarnya lebih terang Setelah semua 5 cabang terpasang Kita kali ini Harus menyambungkan Kabelnya Kabel hitam Disatukan dengan kabel hitam Kabel putih Disatukan dengan kabel putih Nah ini melambangkan Minus dan plus Dari kabel kita Nah ini ya Kita sambungkan Gabungkan Kabel hitam Dan nombor hitam Terima kasih Setelah kita Kita kumpulkan kabel hitamnya Kita pelintir Bagian tembaga ujungnya Supaya Semua kabel hitamnya Bisa jadi satu Kayak gini Setelah itu Kita sambungkan Kabel hitamnya Pokoknya Pokoknya jangan sampai Kabel hitam dan kabel putih Itu bertabrakan Kayak gitu Setelah semuanya Sudah kita penting-penting nih Sekarang kita Tutup dengan Bunda alas Ini untuk Mengunci Supaya Kabel hitamnya Dan kabel kulitnya Akan tetap Nyatu Dan gak akan Lepas-lepas Jadi lakukan yang sama juga Untuk Kabel yang warna putih Lampu gantung ini sendiri Termasuk Lampu gantung Klasik Tapi juga bisa masuk Minimalis Karena desainnya juga Gak begitu ribet Desainnya cukup Simple Dan ini Model terbaru Harganya juga Ekonomis guys Jadi ini termasuk Lampu gantung Yang harganya Cukup murah Kalian bisa Belanja Di tempat kami Surya Sopte Elektrik Dan ini Kita ada di Toko offline kita Kalian bisa langsung Berdatang ke Toko offline Untuk lihat Nyalanya Kayak gimana Tapi kalau bagi kalian Yang jauh Kalian bisa lihat Dari sini aja Setelah Selesai menyambungan Kabel putih Kabel hitam Kita masukkan Kabel yang warna gold Tadi Ke lubang Yang ada di bawahnya itu Sampai tembus Ke bagian atas Dari lampu gantung ini Ini ya Kita tarik dari bawah Tariknya pelan-pelan Jangan terlalu keras Karena Kalau terlalu keras nanti Akutnya Sambungannya Bakal copot Di kabel hitam Dan kabel putihnya itu Nah setelah selesai Kita tarik Sekarang kita mau tutup Bagian Kabel-kabelnya ini Nah ini adalah bagian bawah Dari lampu gantung ini Kita tahan Sambungan-sambungan kabelnya Lalu kita tutup Pake ini Tutupnya gampang banget Tinggal kita paskan Sampai bunyi Cek-klik Kemudian kita putar Bagian tengahnya Untuk Merapatkan Selanjutnya Kita pasang bagian detailnya Yang membuat lampu gantung ini Terlihat jauh lebih mewah Lebih detail Yaitu Bagian lekuknya ini Yang terbuat dari kayu Jadi kalau kalian pegang ya guys Bagian yang ini aja Terbuat dari kayu Kayanya cukup kuat Dan udah dilapisi Jadi kalian gak perlu khawatir Cepet rusak Atau cepet berubah warnanya No Karena lampu gantung ini Semua itu bagiannya udah dilapisi Dan Akan sulit untuk berubah warna gitu Soft goldnya ini juga termasuk ya Jadi Gak gampang luntur warnanya Setelah kita Sekrupkan Bagian Kayu ini Ke tangkai cabang Dari lampu gantung ini Kita pastikan kalau Udah rapet ya guys Kalau belum rapet Kalian harus Pastikan Rapet Supaya gak gampang jatuh Sekrupkan juga Keempat Bagian kayu lainnya Dengan cara yang sama ya Nah setelah semua cabang Udah terpasang nih Kita sekarang akan pasang Rantainya yang bagian atas Jadi kita balik dulu Kemudian kita copot Baut yang ada di bagian atas ini Setelah itu Kita pasang rantainya Nah ini dia Bagian rantainya Kita masukin dulu kabelnya Ke ujung rantai ini Lalu kita Tinggal puterin aja Bagian ujung rantai ini Ke Tangkai besinya itu Untuk rantainya sendiri ini Dapetnya cuma Sekitar 20-30 cm Tapi kalau bagi kalian Yang ingin tambah rantai Bisa request Tambah rantai Toko kami Kami ada jual Rantai Gold yang kayak gini Gual juga dengan kabel ya guys Kabel juga bisa Ditambahin Panjangnya Kalau kalian Kurang panjang Untuk rumah kalian Gitu Nah setelah diputer Sampai rapat Kita tinggal masukin kabelnya Ke rantai-rantainya ini Ini supaya Lebih kuat Rantainya Dalam menahan Lampu gantung Setelah itu Kita pasang Ujung Cup Yang menempel Di plafon ini Ke lampu gantungnya Nah Kayak gini Cara masanya Gampang Masukin aja Ke bagian yang Kayak pipa itu Lalu kita Seratkan Skrupnya Untuk Mengunci Cup ini Ke Bagian Rantainya Kayak Gini guys Gampang kan Nah ini udah hampir Selesai Sekarang Kita tinggal Pasang kacanya aja Jangan lupa Untuk digantung dulu Bagian yang tadi Jadi jangan pasang kacanya Di bawah Karena bakal rawan pecah Nah setelah kita Gantung lampu gantungnya Baru kita Pasangkan Kacanya Lalu kita kunci Dengan ring Yang ada di fittingnya Fitting dari lampu gantung ini Sendiri Menggunakan fitting E27 Dimana itu adalah Fitting standar Jadi gampang banget Untuk menemukan Bohlam-bohlam Untuk lampu gantung ini Kita sarankan Untuk menggunakan Lampu Bohlam Warm white Baik itu LED Kemudian Hemet energi Ataupun pijar Lebih baik Kalau menggunakan Warna warm white Atau kuning 3000 Kelvin Itu memberikan Suasana yang lebih mewah Untuk lampu gantung ini Nah ini dia Lampu gantungnya guys Gimana Cantik banget kan Setiap kalian lihat Tayunya itu Yang udah di tengah Itu membuat Lampu gantung ini Kelihatan lebih Mewah Lebih besar Gitu Dan soft goldnya Itu juga Gak norak Tapi tetep Cantik Membuat Suasana itu Lebih elegan Mewah Nah ini setelah Kita nyalakan 55 nya Benar-benar Terang Jadi cocok Banget Untuk ruangan Kalian Ruangan Apapun itu Ini kita Cuma Menggunakan Pijar Tapi udah Terang Banget Nah Menggunakan LED Atau Bulham lain Itu bakal Lebih terang Ya guys Nah ini dia Karena kacanya Juga ada Warnanya Ada tone Itu membuat Lampu ini Jadi lebih Warm Atau lebih hangat Begitu Dinyalakan Buruan Beli Lampu ini Sekarang Juga Guys Hanya di Toko kami Surya Satelektri Jangan Bagi Warti Nomor 119 121 Kavling 3 Surabaya Tau Hubungi Whatsapp kami Berikut ini Untuk order Lampu ini Jangan lupa Juga Untuk follow Instagram kami At SS Elektrik Subscribe Juga Channel kami Surya Satelektrik Untuk info Lampu gantung Lampu hias Kipas hias Salklar Juga Alt-alt listrik Lainnya Cek juga Video-video Di sebelah ini Thank you Dan sampai jumpa Kembali Di video-video Berikutnya Bye Bye